Intro Nah seperti yang tadi saya tanyakan Nica Sebenernya apa sih faktor-faktor pendukung lainnya Untuk seseorang mencapai sebuah kesuksesan Gini ya Dari setiap manusia itu Ada sebuah Eh sebuah Nica Ada satu hal yang disebut jiwa kepemimpinan Itulah yang menjadi pelopor kesuksesan seseorang Jadi jiwa kepemimpinan Anda yang menentukan Secepat Anda sukses itu seperti apa Paham ya Jadi begini misalnya Kalau Anda ingin punya jiwa kepemimpinan Anda ingin biasanya kalau orang pemimpin kan dipanggil bos Ada cara-cara supaya Anda bisa dipanggil bos Wah itu ada caranya ya? Ada caranya ada trik-triknya Oke Ada tiga yang pertama Udah diemin jangan dibantah Jangan dibantah biarin Biarin gitu aja Ya yang ketiga Bapak gini kan Ntar kalau saya dibantah Bapak ada jawabannya kan Enggak Wah salah Sumpah enggak Bapak ngarep dibantah ya Nunggu dibantah ya Eh nunggu dibantah ya Eh gini pak satu tuh gini Oh iya Oh enggak enggak bantah kan Yang pertama Supaya Anda bisa cepat dipanggil bos Misalnya Anda karyawan Berusaha keras Bekerja Mencapai prestasi Karir meningkat Jadi bos Dipanggil bos Yang kedua Kalau Anda tidak bisa melakukan cara pertama Cara yang kedua Ini lebih cepat Anda bikin keunaran di kantor Ribut sama teman kerja Merusak-merusak inventaris kantor Kalau perlu sering bolos Saya yakin Pasti Anda cepat dipanggil bos Dipanggil Dimarahin Diberi sanksi Pasti kan Dipecat Yang penting kan dipanggil bos Oh iya benar Ini bagaimana supaya dipanggil bos Yang ketiga Yang ketiga Anda tidak perlu jadi karyawan Terus Supaya dipanggil bos Cukup kalau parkir Bayarlah sesuai tarif Atau dilebihin Pasti Anda dipanggil Terima kasih bos Luar biasa ini motivasinya nih Itu maksudnya kita menjadi bos pak Iya Oh pengen Punya bawahan Punya anak buah Semakin semangat sekali ya Bayar ini bayar Ini mahal-mahal banget seminar nih Semangat sekali Gak ada isinya sama sekali Semangat nih semakin menggebu-gebu Semangat gimana sih orang kita protes semangat Juga mau tanya nih sama penonton Percaya gak dengan istilah bahwa kegagalan itu Adalah awal dari sebuah kesuksesan Percaya gak? Kan banyak kita sering mendengar istilah Wah kegagalan itu adalah merupakan Awal dari sebuah Keberhasilan yang tertunda Iya benar Nah Ca sendiri setuju gak Ca? Iya ini harus diluruskan ya Kegagalan itu bukan awal kesuksesan Dan kegagalan itu juga bukan keberhasilan yang tertunda Kegagalan adalah kegagalan Keberhasilan adalah keberhasilan Tapi kegagalan itulah yang membuat anda berhasil Maksudnya gimana Ca? Kan gak apa-apa sih sebenernya Misalnya Anda gagal mengerjakan soal-soal ujian Itu berarti anda berhasil tidak lulus Semakin semakin ini ya rumit ya Ca ya Bentar Bagaimana kalau dijelaskan dengan menggunakan grafik Ini mungkin penonton agak kurang jelas Ca? Gimana kalau dijelaskan dengan grafik? Boleh? Ada-ada Silahkan Ca Kalau ada radio Warteg Rasain Rasain loh Jelasin tuh Ini bikinan dia Jadi begini ya Makan Makan Merasa gagal frustrasi Tidak tahu Merasa bisa melakukan apapun Akhirnya apa yang dilakukan? Hanya di rumah mendengarkan radio Tidak tahu bisa melakukan apa-apa Gak terasa waktu berjalan tiba-tiba perutnya lapar Pergilah dia ke Warteg Masih masuk akal Masih sampai Warteg Sampai Warteg Dia mau makan Lupa bawa uang Terus Dilaporkan ke polisi Didatangi polisi Diintrogasi Kenapa kamu lapar? Eh kenapa kamu gak bayar makan? Karena saya lapar pak makan Tapi gak bawa uang Kenapa kamu gak bawa uang? Karena saya gagal dapet pekerjaan pak Akhirnya polisi ini merasa kasihan Justru makannya dibayari sama Sukses dibayari makan oleh pak polisi Karena dikasih uang untuk bayar Eh uangnya sisa Dia mau ngapain? Denger radio kan gak perlu bayar Akhirnya dia nonton bioskop Berganti gak dong cari ya? Berganti gak dong sama pacar? Enggak karena dia gagal Dia uangnya juga sisanya gak terlalu banyak Dia makan Maka eh nonton bioskop Waktu dia mau beli tiket Dia nonton sebelah kanan Loh kok ada restoran? Terus dia lihat Loh kok ada pak polisi itu lagi? Terakhir dia ngomong ke pak polisi Pak uangnya buat nonton bioskop sama makan di restoran kurang Dimarahin lah emang polisi Kamu juga ditolong Dikasih uang Masih minta lagi Gagalah dia mendapat Tanggahan dari pak polisi Itu gagalah di mutter Berarti setelah gagal Dia pulang ke rumah lagi pak Dengerin radio lagi Begitu seterusnya Tapi Ca Ya karena itu saya sendiri Tapi kita cuma berdua aja Oh ya? Karena kita akan ditemani seorang bidang tamu kita yang cantik Dan dia ini butuh sekali motivasi Untuk mencapai sebuah kesuksesan Wah tepat dia datang disini Tepat sekali kan? Ini dia Yuanita Kristiani Dua Yuanita apa kabar? Baik Kamu apa kabarnya? Baik Alhamdulillah siapa yang sedang memberi motivasi pada Ya ini adik-adik yang pengen Sukses Oh gitu Jadi saya menjadi sebuah kehormatan ya Saya bisa berada di acara yang tentunya sangat bermanfaat ini ya Oh tentunya Yuanita baru datang sudah tahu manfaat Masih bermanfaat dong ya Karena baru datang pak Karena baru datang dia sangat semangat ya Soalnya aku butuh motivasi banget nih Makanya aku cari calon tau kesini Kamu datang di tempat yang pas Tempat yang pas Nah tapi sebelum Yuanita akan bercerita tentang kelukesannya Nanti kita akan bermain kuis Dalam kuis Eh dalam koes Kita akan bermain dalam kuis kesuksesan Makanya jangan kemana-mana tetap di WIB Waktu Indonesia Go Canda Jadi yang benar Yang benar Yang pertama kali percaya bumi ini bulat adalah orang yang tidak membantah Atau yang setuju Good night Natalie You gonna say the night You gonna say the night